Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sadra dimanapun berada Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait tentang praktik profesi mahasiswa yaitu penelitian PPM Yang telah dibahas pada video sebelumnya kita kali ini akan membahas bagaimana permasalahan penelitian pemilihan judul dan lokasi penelitian Video kali ini akan membantu teman-teman yang masih kebingungan atau kesulitan memilih masalah penelitian PPM memilih judul yang baik dan memilih lokasi penelitian Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan untuk menentukan 3 hal tersebut Bagi teman-teman yang bingung memilih tema penelitian sebetulnya ada banyak aspek, topik, tema, isu-isu yang bisa diangkat dalam penelitian PPM sebetulnya Nah paling tidak kalau memang teman-teman masih bingung untuk memilih tema apa saja yang kira-kiranya perlu diangkat Teman-teman bisa menjadikan 2 landasan besar ini sebagai gambaran yaitu Rencana Induk Riset Nasional atau RIN dan Agenda Riset Keagaman Nasional atau Akan Rencana Induk Riset Nasional atau RIN merupakan rencana strategis penelitian yang dilakukan oleh pemerintah di mana kalau kita lihat ada banyak sekali tema-tema yang bisa teman-teman angkat lalu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017 sampai 2045 pada Pasal 5 disebutkan ada sekitar 9 tema besar yang bisa dijadikan sebagai tema penelitian nasional yaitu tema pangan, kesehatan, energi, transportasi, produk rekayasa, keteknikan pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial, humaniora, dan bidang riset lainnya dan ini menjadi prioritas riset yang diturunkan mulai tahun 2017-2019 2020-2024, 2025-2029, 2030 dan 2034, 2035-2039, dan 2040-2044 itu bisa teman-teman baca di peraturan tersebut kemudian juga ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6924 tahun 2018 tentang agenda riset keagaman nasional atau ARKAN tahun 2018 sampai 2028 disini ada 4 tema besarnya yaitu studi Islam, pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan, kemajuan globalisasi nah di bawahnya ada subtemanya masih-masih ada subtemanya dan ada penjelasan tema-tema yang kira-kira sesuai dengan subtema tersebut nah teman-teman bisa dijadikan itu sebagai acuan atau gambaran ketika teman-teman kebingungan apa sih masalah atau tema besar yang mau saya angkat dalam pendidikan BPM nah sebetulnya mencari pengawasan penelitian itu bagaimana teman-teman sebetulnya bisa melihat dari realitas kehidupan sehari-hari bisa juga melihat isu perkembangan terkini di informasi media, berita, radio, koran, dan lain sebagainya kemudian juga membaca jurnal ini ya buku atau melihat fenomena kasus yang berkembang sekarang itu bisa membantu teman-teman menentukan masalah apa yang kira-kira diangkat atau berkembang sekarang ini dan yang terakhir adalah membaca, mengakses penelitian terdahulu nah sebetulnya fenomena atau kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali yang bisa kita lihat bisa kita teliti sebetulnya contoh saja misalkan teman-teman melihat sekarang banyaknya pengemis misalkan di pinggir jalan apalagi misalkan di hari Jumat nah itu bisa diteliti sebetulnya ada banyak masalah atau pertanyaan yang muncul bagaimana sih misalkan hukum zakat atau sedekah dalam Islam bolehkah memberikan kepada mereka misalkan bagaimana pemerintah menerapkan aturan untuk memberikan sedekah pada pengemis di pinggir jalan misalkan bagaimana penyaluran zakat yang tepat seharusnya misalkan makanya disini ada lembaga, ada lembaga filantropi, ada lembaga basnas misalkan itu bisa diteliti atau isu atau kasus yang berkembang sekarang yang rame apa misalkan masalah isu jihad, isu radikalisme, fenomena bom bunuh diri misalkan itu bisa kita teliti masalah itu melalui pendekatan misalkan bagaimana agama memandang itu organisasi masyarakat Islam bagaimana memandang fenomena itu lembaga pendidikan bagaimana kemudian pemerintah kebijakannya bagaimana melalui BNPT misalkan nah itu bisa menjadi isu-isu yang bisa teman-teman angkat untuk teman-teman teliti bagaimana sikap pemerintah atau lembaga atau organisasi terhadap isu-isu tersebut atau juga teman-teman bisa melihat penelitian terdahulu karena penting dicatat bahwa peneliti bisa menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan atau dasar untuk menemukan masalah penelitian contohnya peneliti membaca penelitian terdahulu yang topik atau tema yang sama kita mau meneliti misalkan tema tentang pendidikan maka baca dulu penelitian-penelitian tentang pendidikan atau penelitian yang lokasinya sama misalkan kita mau meneliti pendidikan di sekolah SMP Anur ada tidak yang pernah membahas tentang SMP Anur bisa jadi itu bisa kita akan menemukan sesuatu karena nanti ada saran penelitian apa yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya nanti itu bisa jadi masukan itu yang perlu kita teliti nah ini contohnya jadi setiap penelitian itu harus ada tema masalah, fokus penelitian, metode penelitian, pendekatan, teori, dan lembaga walaupun ini sebetulnya sangat disayangan kalau teman-teman menerapkan ini ini paling minim kalau memang masih kebingungan atau mentok sama sekali tidak bisa menentukan tema atau masalah yang akan diangkat ketika membaca penelitian terdahulu teman-teman bisa melihat temanya jadikan dasar nanti tinggal diubah temanya, dirubah masalahnya, dirubah fokus penelitiannya, dirubah metode penelitiannya, dirubah pendekatannya, dirubah teorinya, dirubah dan lokasinya, dirubah nah ini contohnya dari judul implementasi metode yang buah di pesantan as-salam studi kasus pembelajaran tahfiz berjenjang disitu fokus penelitiannya adalah implementasi objeknya adalah metode yang buah lokasi penelitiannya dari pesantan as-salam dan metode atau kasus capaiannya adalah studi kasus pembelajaran tahfiz berjenjang kemudian dirubah judulnya diganti konteksnya diganti unsur-unsurnya menjadi penerapan kurikulum kombinasi berdeka belajar, pesantren modern di pesantren al-Rahman dalam mewujudkan integrasi, interkoneksi, santrimah jadi implementasi menjadi penerapan kurikulum metode yang buah menjadi kurikulum berdeka misalkan seperti itu perubahannya ini juga contoh lainnya di mana implementasi metode yang buah menjadi metode penerapan metode kontribusi Yayasan Cahaya Guru dirubah menjadi pendidikan Pancasila peran Yayasan Cahaya Guru jadi sebetulnya kalau paling minim ketika teman-teman kesulitan menentukan judul penelitian ini yang paling minim ya walaupun seharusnya tidak seperti ini jadi teman-teman bisa merubahnya unsur-unsur setiap bagian judul itu sebetulnya bisa dirubah implementasi menjadi penerapan kontribusi menjadi peran dan lain sebagainya itu hanya sekedar contoh saja bagi teman-teman yang masih kebingungan menentukan judul atau masalah penelitian Pancas apa yang penting dari penelitian yang kita lakukan ini penting untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkontribusi besar bagi tema atau isu kekinian yang sekedar kita bahas atau bagi lembaganya itu yang perlu kita catat bahwa apa yang penting dari penelitian kita makanya kenapa kita perlu membaca penelitian terdahulu dimana kita akan menemukan sesuatu yang berbeda apa sih bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya tidak boleh penelitiannya sama makanya paling minim diganti unsur-unsur judulnya tidak boleh judulnya sama fokus penelitiannya sama apa yang diteliti juga sama tempatnya sama lagi nah itu tidak boleh tapi harus ada sisi kebaruan novelty adakah yang baru dari penelitian yang kita lakukan apa bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya ini penting dicatat sekali bahwa tidak boleh sama dengan penelitian sebelumnya makanya pajis yang terdahulu itu penting kita lakukan untuk melihat sejauh mana pembahasan yang akan kita bahas dan apakah penelitian kita pernah diteliti kalau pernah jadikan itu sebagai acuan atau dasar pengetahuan nanti kita tinggal tambahkan sisi perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya sehingga ada novelty kebaruan meskipun terkadang novelty itu tidak secara maksimal mungkin sedikit tapi itu ada sisi kebaruan yang belum diungkapkan oleh penelitian sebelumnya nah bagi yang teman-teman juga yang masih bingung untuk judul penelitian PPM biasanya judul-judul PPM kalau kita lihat biasanya antara 4 poin besar ini biasanya ada implementasi penerapan dan efektivitas pengaruh peran dan kontribusi strategi biasanya judulnya tidak jauh dari ini implementasi penerapan dan efektivitas biasanya untuk judul tentang penelitian kurikulum atau metode kalau pengaruh bisa program bisa metode peran dan kontribusi biasanya untuk penelitian lembaga strategi juga sama bagaimana strategi sebuah lembaga bagaimana peran dan kontribusinya nah penting juga dicatat ketika teman-teman akan melakukan penelitian PPM perhatikan 6 poin ini sehingga penelitian yang teman-teman lakukan bisa fokus sesuai waktunya tidak terlambat dan selesai tepat waktu fokus masalah dan keluasan penelitian jangan terlaluas batasi metode penelitian digunakan seharian metode yang mudah teman-teman pahami waktu penelitiannya juga diatur lokasi penelitian juga sudah jelas sikap penerimaan lembaganya bagaimana lembaga itu merima kehadiran kita kemudian juga biaya penelitian itu penting jangan sampai kemudian kita tersendat atau terganggu dalam proses penelitian terhambat kalau 6 unsur ini sudah kita perhatikan sudah kita pertimbangkan maka kita akan mudah melakukan penelitian dan selesai tepat waktu itu saja video singkat kali ini semoga video ini memberikan pengetahuan membantu teman-teman dalam proses pemilihan masalah memilih judul memilih lokasi penelitian sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman STI Sadra yang akan melakukan penelitian PPM selamat menikmati 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 selamat menikmati